Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam kanan baik jadi welcome back di segmen analisa pagi teman-teman di video kali ini tanggal 14 Mei seperti biasa kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin teman-teman hari ini hari Minggu ya kita berada dalam suasana weekend market juga cenderung masih slow pergerakannya dan volumenya pun juga cenderung rendah hari ini enggak ada enggak ada berita ekonomi so kita akan mulai pembahasannya dari beberapa news yang ada di market teman-teman ini sedikit update untuk balance sheet Amerika Serikat balance sheet ini akan sangat berpengaruh sama yang namanya volume perdagangan that's why kalau teman-teman memperhatikan bursa beberapa bursa ya seperti kripto saham Amerika saham Indonesia pun juga termasuk ya saat ini volume perdagangannya pada mulai melemah kenapa karena balance sheet dari pada Amerika Serikat yang merupakan major majority dari pada penggerak market itu sekarang lagi mengalami penurunan oke jadi ibaratnya uang yang beredar itu mengalami penurunan buat sekarang ini dan uang yang beredar paling banyak dimana ya di Amerika Serikat teman-teman dan sekarang penurunan balance sheet ini akan mengakibatkan menurunnya volume-volume perdagangan di beberapa market dan situasi ini akan terus berlangsung selama The Fed masih punya misi untuk menurunkan yang namanya inflasi jadi ketika The Fed masih bakal naikin suku bunga ataupun menahan suku bunga itu akan masih menimbulkan efek kalau balance sheet kemungkinan akan turun namun ada kondisi-kondisi dimana balance sheet akan naik seperti The Fed melakukan QE P4 ataupun mereka menyuntik dana ke market karena seperti beberapa kasus kemarin ada beberapa bank yang mengalami masalah jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan teman-teman kalau kita lihat sih terjadi penurunan ya jadi sejak sejak awal bulan April itu sudah terus turun sampai sekarang which is ini sebenarnya bagus teman-teman jadi semoga inflasi bisa segera diredam dan ya situasi bisa normal seperti sedia kalah teman-teman kita akan update pembahasannya dari Litecoin pertama ya ini adalah Litecoin Transaction Historical Chart kalau kita perhatikan dalam dua hari terakhir volume perdagangan dari Litecoin itu meningkat drastis ini ada apa kurang tahu juga mungkin ini adalah efek daripada penggunaan Litecoin adopsi Litecoin yang semakin menguat apalagi mereka mau halving halvingnya sebelum Bitcoin sih kalau nggak salah bulan Agustus gitu ya kayaknya dia akan halving dan ini tentunya juga akan men-trigger harga Litecoin agak sedikit lebih strong daripada koin-koin yang lain teman-teman jadi teman-teman bisa perhatikan Litecoin ya Litecoin atau LTC kemudian ini ada BTC long dan short ratio teman-teman jadi belakangan market cenderung bergerak lemah ya sideways dimana banyak yang akhirnya kena likuidasi ini data dari Glassnode teman-teman jadi ketika fase dimana orang-orang berpikir bahwa wah ini market udah waktunya buat long nih long jadi banyak yang pasang short teman-teman akhirnya ke likuidasi terus ketika market pokoknya market itu bener-bener di diacak-acak sama wheels ya jadi mereka cukup punya kontrol dan kalau kita lihat memang dari statistiknya sekarang mayoritas masih memang masih melakukan short teman-teman jadi memang masih yakin bahwa market cenderung bakal berpotensi untuk mengalami penurunan ya kita nggak tahu pasti apakah wheels akan membiarkan marketnya drop lagi atau wheels justru udah mulai mengakumulasi sekarang dan kemudian membiarkan orang-orang yang nunggu di harga paling rendah untuk ketinggalan ya kita nggak tahu lah teman-teman kita akan langsung lihat di beberapa news lagi ini ini cukup penting ya Changpengsau teman-teman Binance US ini di-explore pengen untuk melakukan cut funder dari perusahaan ini ya yaitu Changpengsau sebagai majority stake jadi intinya Binance US ini saat ini lagi dicoba nih gimana caranya biar Changpengsau melepaskan sebagian besar kepemilikan saham mereka di Binance US menarik ya gimana perusahaan-perusahaan yang dibikin oleh Changpengsau ini kebanyakan berhasil terutama ketika dia bikin cabang di beberapa negara ya salah satunya Binance US juga perusahaan milik dari sisi dan sekarang dia coba untuk didepak dari kepemilikan saham terbesar di sana jadi ini masalah mungkin mengaruh sama politik juga ya kayaknya dimana ya kita tahu Changpengsau adalah salah satu orang yang sangat-sangat berpengaruh dan dikeluarkannya dia itu akan lebih memudahkan untuk regulasi regulator untuk take control terhadap perdagangan market di US di Amerika Serikat jadi ini beritanya cukup mengejutkan kemudian Binance juga baru saja mengumumkan untuk keluar dari Kanada teman-teman dari kasar dari pasar Kanada karena katanya ada sesuatu yang dia dianggap sudah tidak menarik lagi di sana sudah tidak baik lagi lah situasi di Kanada sehingga Binance akhirnya menarik perdagangannya jadi Binance sekarang sudah tidak bisa di perdagangkan di Kanada jadi itu berita resminya kemudian juga ada Elon Musk yang akhirnya menunjuk Linda Iaccarino untuk menggantikan posisinya sebagai CEO Twitter ini alasannya karena dia bekerja keras teman-teman bekerja keras dan punya dedikasi jadi Elon Musk sendiri memang dikabarkan akan pindah ya pindah maksudnya pindah jabatan sebelumnya dia adalah sebagai CEO di Twitter sekarang dia pindah sebagai CTO jadi dia lebih kayak fokus di belakang layar mendevelop AI daripada Twitter sendiri jadi Elon Musk sendiri lebih suka bekerja di belakang layar sekarang daripada tampil di depan makanya dia ganti posisinya dia digantikan sama Linda Iaccarino ya itu beberapa news mungkin yang agak cukup penting buat teman-teman ketahui untuk sekarang gimana untuk update pergerakan dari Bitcoin pertama-tama indeks dolar teman-teman kalau kita perhatikan di time frame daily dia baru aja breakout dari descending triangle ini adalah sebuah indikasi penting untuk kita melihat kemana kira-kira pergerakan dari market ingat indeks dolar ini berpeluang untuk bikin yang namanya double bottom ya kalau dia double bottom benar-benar double bottom secara teknikal dia sangat-sangat berpeluang untuk kembali menguat tapi apakah memungkinkan di saat posisi sekarang seperti adanya dedolarisasi inflasi yang semakin turun apakah itu memungkinkan untuk indeks dolar tentunya memungkinkan kalau The Wills yang bertindak ya memungkinkan aja teman-teman tapi kalau bagi saya sih saya melihatnya indeks dolar masih punya peluang untuk menguat kembali maka kalau dia pun menguat maka kita harus lebih prepare aja buat aset-aset high risk emas pun juga termasuk ya kayaknya emas sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan dan juga koreksi buat sekarang ini sementara Bitcoin sudah mengalami koreksi terlebih dahulu teman-teman sekarang posisinya Bitcoin cenderung dalam fase beris atau fase koreksi ya koreksi ekspektasinya kita masih dikisaran 26.600 dia ketahan dan ekspektasi keduanya dia masih bisa untuk turun ke 25.000an maka kalau teman-teman ada yang berniat buat akumulasi level-level saat ini cukup ideal tapi itu tadi ya jangan all in karena kita masih belum clear juga apakah level bottom disini sudah cukup kuat untuk menahan dari penurunan Bitcoin saat ini sementara kalau kita lihat dari beberapa perbandingan bursa saham Amerika juga mengalami fase sideways beberapa hari terakhir volumenya juga nggak terlalu tinggi ya bahkan dalam perdagangan 3 hari terakhir itu juga mengalami penurunan kalau kita lihat dari XAU emas juga cenderung ya masih cukup tinggi sih volumenya ya tapi yang signifikan itu adalah Bitcoin Bitcoin mengalami penurunan volume yang lumayan dalam kalau kita compare sama apa yang terjadi di bulan April di bulan Mei ini benar-benar ya penurunan volume benar-benar nyata terjadi belum lagi smart money-nya yang juga kelihatan udah turun teman-teman sementara secara teknikal pergerakan Bitcoin saat ini masih dalam fase koreksi dia baru aja breakdown dari yang namanya triangle disini ya segitiga ini symmetrical triangle dia breakdown dan sekarang arahnya mungkin berpeluang ke 25.000 let's say dia bakal ketahan di 25.000 maka potensi berikutnya adalah trend tapi kalau level 25.000 ini di jebol maka masih berpeluang buat Bitcoin kembali turun jika kita perhatikan dari volumenya sebenarnya volumenya ini udah mengalami penurunan teman-teman tapi masih cukup oke kalau bagi saya nah yang menjadi masalah adalah para whales ini udah mulai lepas barang ya sejak bulan April mereka lepas barang sampai Mei teman-teman jadi Mei ini benar-benar dimanfaatkan momentumnya sale on May and go away dan ya volume smart money-nya sangat kecil aktivitas whales tidak terlalu banyak terdeteksi mungkin dengan kesempatan kali ini kita akan melihat Bitcoin cenderung bergerak agak slow sideways peluangnya sih menurut saya agak akan sideways ya kemudian dari MACD juga ini masih dalam posisi bearish teman-teman kelihatan dari histobar nya yang masih merah dan sudah masuk ke fase jendung jual harapannya sih akan ada sedikit retracement atau kenaikan sedikit pada pergerakan dari Bitcoin even kalau akhirnya dia bakalan kembali lanjut turun jadi kalau kita perhatikan juga disini di time frame 4 jam kelihatan bahwa pergerakan Bitcoin ini cenderung lemah volumenya ya dorongan Bitcoin untuk naik itu nggak terlalu banyak teman-teman terlihat dengan beberapa kali candle itu bikin yang namanya week atau ekor kayak gini ekor yang panjang-panjang itu menandakan bahwa banyak orang yang jual jika Bitcoin naik ke 26.900 tapi ini belum cukup untuk bisa menekan pergerakan dari harga Bitcoin kalau kita perhatikan juga dari MACD MACD nya cenderung positif udah golden cross kemarin dan sekarang mungkin akan masuk ke arah-arah yang cenderung positif tapi positif yang dimaksud itu bukan berarti dia bakalan naik tinggi ya mungkin positifnya itu cuma dia ya sedikit-sedikit spike naik lah teman-teman tapi nggak berlangsung lama turun lagi jadi kurang lebih kayak gitu terus juga dari smart money disini kelihatan masih clear kosong ya jadi wheels belum terlalu aktif untuk memperdagangkan mayoritas dikuasai sama retail untuk sekarang ini jika kita lihat besok kita akan dapat closing time frame weekly dan so far progresnya adalah negatif closing time frame weekly nya tidak menunjukkan tanda-tanda reversal jadi dengan kata lain menurut saya kita masih punya peluang untuk kembali terkoreksi teman-teman sementara dari posisi smart money cenderung kecil dan dari posisi MACD ini udah mulai harus hati-hati kita mau bikin yang namanya dead cross atau sinyal bearish sinyal bearish kalau itu terjadi ya siap-siap aja Bitcoin masih punya peluang untuk dalam posisi penurunan yang mungkin membutuhkan waktu untuk recover nya ya jadi gitu aja buat pembahasan Bitcoin semoga bisa bermanfaat teman-teman kalau ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas bisa tulis langsung di kolom komentar ya dan akhir kata saya Andri terima kasih selamat menikmati terima kasih